Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa, Satuan Risarsek Kriminal Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Meringkus seorang pemuda berinisial EK 29 tahun yang juga pengusaha percetakan karena terlibat pemalsuan ijazah di kota Sampit. Modus tersangka mempromosikan melalui postingan di toko online Sampit dengan memberikan kesempatan bagi orang yang ingin bekerja. Tapi terkendala dalam ijazah dan tersangka bersedia untuk membantu, kata Kapolres Kotim AKBP Sarpani pada selasa 22 Maret 2022. Postingan yang dipromosikan oleh tersangka ternyata menarik minat para korban, salah satunya berinisial LN, hingga merasa ingin menelusuri kebenarannya. Korban berkomunikasi pihak Facebook dengan tersangka, kemudian lanjut melalui WA hingga akhirnya korban memesan dua pembuatan ijazah. Pertama, ijazah paket B harga 1,2 juta, dan selanjutnya ijazah paket C seharga 1 juta. Tersangka meyakinkan para korbannya dengan menyampaikan bahwa yang mengeluarkan ijazah tersebut adalah dinas pendidikan melalui pelatihan pusat kegiatan belajar masyarakat Harati Sampit. Namun setelah korban konfirmasi ke PKBM Harati, ternyata ijazah tersebut palsu dan merasa dirugikan kemudian korban melapor ke Polres. Tersangka menyampaikan bahwa yang mengeluarkan ijazah itu adalah dari dinas yang dikeluarkan oleh PKBM Harati. Nah, sehingga korban merasa percaya, namun setelah korban mengecek langsung di PKBM Harati, ternyata ijazah paket yang telah diberikan oleh tersangka ini tidak terdaftar dan alias palsu. Pasti jadiran ini, maka korban merasa dirugikan dan melapor kepada Polres.kotim. Menindak lanjuti laporan tersebut, Satreskrim bergerak meringkus tersangka tanpa perlawanan, beserta barang bukti berupa komputer, printer, dan ijazah yang telah tercetak. Dari pengakuan tersangka yang memiliki keahlian di bidang digital printing tersebut, baru satu tahun melakukan pekerjaan memalsukan ijazah dan baru tiga diterbitkan. Polisi terus melakukan penyidikan guna mengetahui berapa orang yang dirugikan. Atas perbuatannya, tersangka didakwa pasal 67 ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainyus melaporkan.